Intro Paduk, embung, nanti udah banyak sekali embung yang mau ribuan embung yang mau kita bangun atau mulai tahun depan tahun ini sudah, tahun depan betul-betul ribuan, betul-betul banyak sekali embungannya 1 hektare, 2 hektare, kecil-kecil tapi di semua tempat karena kuncinya memang kekeringan seperti ini harus ada tampungan air ya seperti tadi saya sampaikan, di NTT berpuluh-puluh tahun kalau tidak kuncinya tidak kita siapkan kuncinya apa ya air, air itu dimana? ya dibuatin madu, dibuatin embung, dibuatin irigasi, kalau tidak itu mau menanam apa? intinya disitu, kenaikan produksi itu ada kalau kita bisa memperbanyak madu, memperbanyak embung memperbaiki irigasi menuju ke sawah, ke perkebunan, ya disitu ya intinya yang dikatakan oleh Pak Jokowi memang intinya adalah air dan bagaimana kita memanage air ketika kurang kita sudah ada cadangan ketika lebih kita mencadangkan begitu ya, oke kita ke Mas Yuyun Mas Yuyun mungkin Greenpeace sudah melakukan reset atau mapping gitu ya diarah mana saja yang kemudian selalu berulang polanya rawan kekeringan setiap tahun ya, kalau dari kita lebih melihat lebih di bawah ekwator jadi sebelah selatan sebelah selatan Indonesia sebelah selatan Indonesia itu yang sering kekeringan? itu yang sering kekeringan, termasuk Jawa Jawa, Jawa, Flores, Bali, Sumatera Sumatera bagian selatan juga bagian selatan berarti seperti Lampung, seperti itu ya? ya, Sumatera selatan dan kalau di Sumatera dan Kalimantan sebenarnya kekeringan lebih diindikasikan dengan banyaknya hotspot titik-titik api dan disitu kita juga familiar dengan dari 97 sampai sekarang udah berapa puluh tahun itu 97? kenapa 97 yang kemudian jadi titik awal yang digunakan? itu kekeringan yang paling parah yang terjadi sepanjang sejarah? ya, dan kebakaran hutan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia oke, nah ada ini kalau kata Mas Yuyun kan berarti di daerah selatan Indonesia yang menjadi titik kekeringan yang paling parah berarti polanya memang sudah bisa ditebak begitu ya? selalu seperti itu iya, karena juga kalau misalnya dilihat balik lagi tutupan hutan di sebelah selatan Ekuator itu juga kurang jadi, apa namanya, signifikan atau berkorelasi dengan apa yang disampaikan oke, tadi El Niño kan itu kan dari Ocean dari masalah laut ini kemudian juga penebangan hutan juga ternyata berdampak terhadap kekeringan itunya apa? apa namanya, kronologisnya atau secara logika pengharusnya seperti apa? dampaknya mungkin masyarakat juga perlu tahu iya, kalau dalam konteks penebangan hutan bisa dicatat bahwa deforestasi di seluruh dunia itu berkontribusi 20% terhadap total emisi gas rumah kaca terhadap udara begitu ya? rumah kaca iya, jadi 20% sumbangannya sementara untuk Indonesia sendiri sumbangan deforestasi, emisi dari deforestasi itu mencapai 80% wow, sudah sangat parah makanya ketika ada rencana aksi nasional untuk pengurangan gas rumah kaca di Indonesia sumber utamanya atau proyek utamanya, programnya yang paling utama adalah menurunkan angka deforestasi terhadap sungai ada pengaruhnya mungkin ada sedimentasi atau apa? pasti, karena hutan tidak hanya selain sebagai apa penyimpan biodiversitas atau menunjang kehidupan yang lain dalam konteks menunjang kehidupan mereka, dia punya fungsi hidrologis dia mampu menyimpan air menjaga erosi iya, artinya juga kalau hutan sungai hulu-hulu sungai itu kebanyakan berasal dari hutan gitu jadi ketika hutan gundul penyedia air untuk sungai ini meskipun dibangun banyak waduk dan lingkung seperti yang tadi dikatakan Pak Jokowi saya juga ingin menantang Pak Jokowi jadi PU ibu Loli bangun waduk banyak-banyak bikin irigasi banyak-banyak hutannya gundul airnya dari mana gitu kan? apakah memang ada tadi kalau Bu Loli sempat mengatakan ada dua nih yang kering total ada lima yang defisit apakah mungkin itu salah satu dari hutan yang gundul sehingga jadinya apa, sedimentasi tadi ya pendangkalan pendangkalan di waduk itu sendiri contohnya di yang tadi yang dari sumber waduk tadi ada daerah irigasi pacal di Bojonegoro ini juga dasnya rusak sehingga sedimentasi tinggi ini kan menyebabkan daerah aliran sungainya rusak karena kan pertama dari das kedua dari alifungsi lahan di hulu ini kan sudah menjadi isu nasional bahwa setiap tahun tuh 100 ribu hektare per tahun itu terjadi alifungsi yang dulunya mungkin hijau akibatnya dirubah menjadi permukiman dan yang lain-lain ya nah ini sangat berpengaruh sehingga kalau itu terjadi sedimennya dari atas tinggi ke hulu masuk menjadi inflow waduk kan akan mengurangi kapasitas waduk itu sendiri yang dulunya misalnya dia sudah direncanakan 700 juta misalnya meter kubik akibat dari sedimentasinya begitu cepat kita kewalahan juga dan berdampak pada biaya juga untuk pemeliharaannya juga jadi tinggi Mas Yuyun, kalau tadi dari Ibu Loli mengatakan bahwa kita belum bisa dikatakan darurat nih karena belum ada keputusan juga yang menyatakan bahwa ini darurat kalau menurut Mas Yuyun apakah sudah di level darurat Indonesia boleh dikatakan darurat kekeringan saat ini melihat dari dampak dan juga dari penyebabnya indikator saya sih lebih pada misalnya titik api yang paling sering kita pantau memang saat ini secara akumulatif titik api di Indonesia masih kurang dari tahun lalu gitu tetapi yang perlu diingat adalah grafiknya naik terus ini gitu titik api iya titik api jadi belum pada sampai puncaknya mungkin nanti sekitar ini baru Juli ya baru Juli badas gitu titiknya apa gimana Agust itu November lagi betul, bahkan prediksi El Nino sendiri lebih panjang dari November gitu bahkan tadi disampaikan bisa sampai awal tahun depan yang artinya kalau biasanya peaknya itu di Agustus September ini bisa bergerak naik terus gitu sehingga dampaknya juga akan lebih daset enggak enggak cuma berdampak ke Indonesia ke Indonesia negara tetangga juga bisa nah asep biasanya diimpor asep nah ini kan berarti kalau kita lihat titik api kemarau itu kan selalu menjadi ya diibatkan rutinitas rutinitas setahunnya selalu ada apakah memang harus ada dikatakan evaluasi Bu setiap tahunnya jadi bisa tahu nih untuk oke mesin kemarau ini akan ada beberapa daerah yang akan sangat parah sekali seperti atau mapping lagi mapping dan juga mungkin sudah disiapkan amunisi-amunisi anggaran mungkin dari Kementerian PU tapi kalau Pak Jokowi ditambah lagi embung-embungnya kalau yang mau ditantang sama Mas ya jadi Kementerian PUPR misalnya Direkturat Jenderal Sumber Daya Air jadi tahun ini saja tadi Pak Jokowi kan mengingatkan embung tahun ini saja kita membangun sekitar 312 embung 100 buah itu ada di NTT dan harus jadi tahun ini NTT Nusa Tenggara 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 dimaksudkan dengan embung ini dibangun biasanya kan embung itu ada ada dua kapasitas yang mungkin yang kecil yang 10.000 sampai 20.000 meter kipik ada yang besar yang sekitar sampai 50 meter kipik ini penting ini merupakan solusi yang efektif untuk jangka pendek karena apa? karena dengan dibangunnya embung-embung tadi itu kan sebentar dia membangunnya hanya kalau yang kecil tadi 6 bulan kalau yang kapasitas 50.000 bisa 8 bulan kalau ini dibangun sekarang kan nanti bisa menyiapkan untuk musim kemarau tahun depan setelah ini kan hujan nih diperkirakan hujan mungkin September November ya misalnya Oktober, November Insya Allah air masuk ke dalam embung tadi nanti kekeringan tahun depan itu yang di perintahkan juga lupa Menteri kita kita sudah siap gitu jadi Kementerian PUPR sudah siap oke, berarti kalau dari hilir sudah siap hulunya koordinasi dengan Kementerian Kehutanan mungkin bagaimana? nah ini di hulu kemarin kan ada beberapa tanggal berapa ya? hari Sabtu ya koran kompas ya jadi sudah dibagi untuk penyelamatan kan jadi memang tidak bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri harus ada koordinasi ya koordinasi nah di satu sisi saya mau mengingatkan bulan Mei tanggal 9 itu ditandatangani yang disebut dengan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air ini GNKPA kita menyebutnya ini sudah direvitalisasi dan kemarin ditandatangani dikomandui oleh Kementerian Dalam Negeri di dalamnya ada delapan Menteri yang menandatangani salah satunya adalah Kementerian PUPR jadi masing-masing sudah punya tugas kalau di Kementerian PU kita harus konservasi sumber daya air nah ini kalau dilakukan bersama-sama dan diimplementasikan saya kira ini merupakan sebuah apa ya program yang terstruktur gitu jadi tidak apa kita kan sudah tahu nih setiap tahun harus mengalami ini jadi kalau ini betul-betul diimplementasikan berarti sekarang tidak diimplementasikan bukan sudah diimplementasikan kan dulu hanya 3 Menteri dulu hanya Menteri PU Pertanian dan Kehutanan nah saya kira dari Kehutanan saya kira kita juga sharing juga mas konservasi kita di beberapa wadu untuk greenbeltnya itu kita juga menanam kemarin ada rencana kan ini bekerja sama juga dengan itu delapan Menteri itu kan ada Kementerian PUMN antinya tidak hanya pemerintah saja tetapi juga swasta diikut sertakan salah satunya Pertamina akan menawarkan dengan CSR-nya dengan biaya CSR-nya untuk menyediakan bibit kemiri sunan jadi kemiri sunan ini juga bisa mengurangi pengaruh CO2 karbon ini kita rencananya dalam program kita GNKPA ini di PU kita sudah menentukan beberapa lokasi wadu-wadu kritis akan menanam itu sebagai itu di greenbelt kita baik baik kita masih punya beberapa segmen lagi ibu Loli dan juga Mas Yuyun tentunya kita akan sambung nanti di lunch talk tetaplah bersama kami terima kasih terima kasih